Hai rek selamat datang di channel aku asbv dan merenakan nama saya asb di sepanjang ini aku sebenarnya mau kasih testimoni mengenai obat penulur rambut yang cukup fenomenal jadi di beberapa bulan ini aku sudah menemukan beberapa obat nih untuk menemukan rambut aku dan sebenarnya obat ini juga bisa digunakan untuk menemukan jenggot atau kumis tapi saya berbagi menemukan rambut ini memang untuk menemukan rambut jadi aku mau kasih testimoni mengenai obat menemukan rambut yang mereknya adalah critline ya critline minopsidil critline minopsidil kemudian saya juga pakai natural biotin biotin jadi jadi ada dua obat yang akan menemukan teman-teman seperti apa sih progresnya kalau kita pakai obat ini ya emang obat ini fungsi utamanya memang untuk menggunakan rambut tapi di beberapa orang yang menemukan nanti menemukan jenggot ya selama digaunan pemakaian saya rasa emang progresnya cukup lama teman-teman tapi memang ada progresnya kalau teman-teman boleh lihat ini teman-teman bisa lihat disini ada bulu-bulu halus walaupun masih belum panjang ini memang karena efek dari obat ini teman-teman bisa lihat disini sehingga ini juga sudah mulai terlalu buru-bulu halus tapi masih belum lebat sih teman-teman ini adalah minopsidil ketiga saya yang saya beli selama 3 bulan ini jadi selama sebulan kurang lebih yang saya pakai satu belias dan ketiga ini masih banyak isinya, masih belum habis kemudian setiap kali saya memakai Minoxin ini aku juga memakai biocin ini adalah Superman untuk memperbaiki protein sih kalau yang saya tahu agar pertumbuhan rambut kita juga semakin cepat begitu untuk cara penggunaannya sendiri temen ini biasanya gunakan kalau emang ada kesempatan yang digunakan sehari itu sebanyak dua kali pagi sama malam tapi kalau emang ada waktu mungkin gunakan sekali sehari nah cara penggunaannya gimana mungkin aku langsung aja pertengannya jadi kalau temen-temen mau gunain temen-temen butuh ini bintangannya pipet kalau kalian pilih satu pak kalian akan dapat yang ini yang Lori Lori dari merknya bigline tapi kalau temen-temen cuma beli eceran temen-temen juga bisa temen-temen juga kadang akan mendapatkan pipet yang bukan Lori tapi sama aja kalau temen-temen juga bisa gunakan untuk mengambil obatnya sebenarnya sama aja kok dari menggunakan adalah sekali menggunakan itu sekitar satu mili jadi jalan tekerannya ini adalah satu mili ini temen-temen bisa melihat tapi kalau saya saya berbagi saya enggak enggak sampai satu mili sih karena emang bagian yang bota enggak terlalu banyak jadi ya menyesuaikan aja lah kalau semisal memang banyak memang bakal butuh banyak dan kalau emang enggak terlalu banyak cukup sedikit aja cara menggunakannya sebenarnya sangat simpel jadi Aminox yang sudah kita ambil pakai pipet ini tinggal kita taruh di bagian yang bota kita tekan perlahan-lahan nah kemudian kita pijat-pijat ke bagian yang memang enggak ada rambutnya nih ini rutin aja nanti lama-kelamaan juga bakal tumbuh tapi emang enggak bisa tepat ya ini mungkin butuh proses gitu loh ini mungkin butuh proses yang cukup lama ya sepertinya jadi cara mudah jadi ini cukup digunakan sampai rata dan ketika mungkin balok teman-teman baru pakai obat ini akan punya efek samping agak-agak tapi biarkan aja jangan dikarut atau jangan terlalu banyak dipegang karena nanti takutnya malah enggak malah enggak bertampak baik untuk rambut kita ini dibiarkan aja tahan aja mungkin efek gaduhnya enggak terlalu lama sekitar mungkin 5 menit mungkin udah enggak kerasa kali ya ya seperti itu cara menggunainya ya gunakan rutin setiap hari dua kali setiap kali saya sudah menggunakan kiriklan minyxidil ini saya selalu menggunakan yang namanya biotin ini suplemen ini bentuknya kayak obat gitu seperti ini ini cara konsumsinya cukup di minum seperti obat kalau saya sendiri saya biasanya mengkonsumsi natural biotin ini mengkonsumsi natural biotin ini sebanyak satu kali sehari bentuk anjurannya sendiri sih di sini dikasih keterangan memang digunakan sehari sekali kalau teman-teman bisa baca ini di sini ada keterangannya untuk memakan sehari sekali ya kurang lebih seperti itu bentuk harganya sendiri kita mulai dari minyxnya ini dari kiriklan minyxidilnya ini ini harganya berkisar sehari sekitar Rp90.000 sampai sekitar 150 per botol ini tergantung tukunya sih sebenarnya dan teman-teman juga bisa nampakkan di toko-toko online di Tokopedia berkala Pak atau Shopee aja semua tersedia silahkan cari yang paling murah kalau teman-teman banyak dan untuk biotinnya ini harganya sedikit lebih mahal tapi kalau saya beribadi saya biasanya beli egeran enggak jadi enggak satu botol saya biasanya beli sekitar 10 sekitar 30 tablet untuk 30 hari ke teman saya sendiri ada yang jual tapi di toko online juga tersedia untuk untuk kisaran harganya seingat saya kalau toko online itu berkisar sehingga sekitar 120 sampai 200 ribuan kayaknya satu satu botol seperti ini ini isinya untuk satu botol sendiri 100 tablet ya mungkin cukup sekian saja testimoni saya mengenai dua obat dua obat teman-teman ini dan semoga teman-teman bermanfaat dan semoga teman-teman yang ingin menggunakan sisanya menekat dan profisi lebih baik dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk di subscribe kalau perlu tinggal sama dikomen sampai jumpa lagi ya di channel saya